Inilah aktivitas sehari-hari warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Kota Bandung. Terlihat puluhan warga binaan perempuan ini tampak sibuk dengan berbagai aktivitas positif yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Sejak pagi warga binaan sudah disibukan dengan merawat aneka tanaman yang dibudidayakan. Beragam jenis tanaman hias ditata dan dikelola dengan baik, bahkan memiliki lahan untuk budidaya. Melihat kebagian dalam lapas, warga binaan perempuan yang lain tengah fokus menggoreskan kuas di atas kanvas. Luar biasa, bakat seni menggambar warga binaan perempuan ini tak diragukan lagi. Hasilnya yang sangat artistik membuat siapapun tak akan menyangka jika yang membuatnya adalah warga binaan kelas 2A Bandung. Selain itu ada pula ruang tempat potong rambut dan kecantikan. Mungkin dua bulannya belum masuk, sudah tiga tahun setengah lah. Nanti hasilnya ini di kemana inmu nih? Hasilnya ini kalau untuk kita ya, ini dibagi dua dengan dinas, tapi persentasnya lah. Ada program-program kegiatan kemandirian berupa jahit, salon, merajut, melukis, membuat pakaian daur ulang dari hasil limbah plastik resep. Dan dari bungkus-bungkus kopi, dari bungkus-bungkus rokok itu kita bikin. Kita juga buat rajutan sarun bantal, kita juga membuat tas-tas gantung, tas pinggang atau tas samping itu dari kain-kain percak. Mana-mana tadi contohnya, itu di berbagai macam, kalau mau riji lagi lama. Jadi yang jelas itu harus diberikan, nggak boleh diem. Saya nggak ingin anak-anak tuh nganggur, merenung, dan apa, tidak. Dari hasil penjualannya, karya kreatif ini, masing-masing warga binaan bisa mendapatkan keuntungan 5 hingga 800 ribu rupiah. Dengan bekal kreativitas yang diasas selama berada di dalam lapas, diharapkan saat keluar nanti bisa terus dilanjutkan untuk perubahan kehidupan yang lebih baik.